Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saya boleh katakan satu lagi pemimpin yang terkenal di Ishtihar Muflis. Dan saya juga boleh katakan mungkin ini adalah satu kejutan besar kepada bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Muhammad. Tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya dalam satu sumber berita yang mengesahkan Kroni Dr. Mahathir Tan Sri Lee Kim Yew, pengasas Country Heights di Ishtihar Muflis. Pengasas dan pemegang saham terbesar, Country Heights Holding Berhad, yang juga kroni bekas Perdana Menteri, Tuan Dr. Mahathir Tan Sri Lee Kim Yew telah diishtiharkan Muflis oleh Mahkamah Tinggi Sya'alam. Menurut laman web Jabatan Insolvency Malaysia, e-Insolvency, hartawan itu menerima notis kebengkrapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sya'alam pada 26 Januari. Namun Lee yang menguasai 57.64% kepentingan menegaskan bukan beliau memfailkan perlindungan Muflis. Sebaliknya telah diishtiharkan pihak ketiga. Nah bagi saya ini satu kejutan besar kepada Malaysia dan begitu juga satu kejutan besar kepada Tuan Dr. Mahathir Muhammad disebabkan artikel ini ataupun sumber berita ini mengesahkan Tan Sri Lee adalah not kroni kepada Tuan Dr. Mahathir Muhammad. Setelah saya melihat ataupun meneliti artikel ini, pada mulanya saya bersangka bahwa Tuan Dr. Mahathir yang Muflis, rupanya bukan, tapi kroni beliau yang Muflis. Dalam artikel ini, saya tidak memfailkan Muflis. Pihak tertentu ini mengisytiharkan saya Muflis untuk saman RM 3 juta. Saya akan memberikan butiran lanjut mengenai perkara ini pada sidang media. Katanya menurut laporan New Stretch Time. Dalam pada itu, pada 3 Februari yang lepas, beliau mengumumkan akan meletakkan jawatan sebagai pengurusi eksekutif CHHB bagi memudahkan peralihan dalam pengurusan kumpulan itu. Beliau juga melantik pengarah urusan CHHB baru, yaitu Datuk Mirkel Yap, Ching Chai. Di mana dalam artikel ini juga mengesahkan beliau mengumumkan, meletakkan jawatan. Jadi adakah peletakan jawatan Tan Sri Lim juga mengejutkan Tuan Dr. Mahathir? Disebabkan beliau adalah kroni Tuan Dr. Mahathir. CHHB terkenal dengan pembangunan MSC Cyberjaya, Place of the Golden Horse, serta pusat pameran dan konvensyen antarabangsa, serta pusat pameran dan konvensyen antarabangsa Mainz, yang semuanya dibina ketika Tuan Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Lee, Tan Sri Lee Kim Yew, merupakan rakan pernegaan dengan Tuan Dr. Mahathir dalam Place of the Golden Horse dan Fly Jet Sendirian Berhad. Malah, beliau ketika turut dilihat berkempen bersama parti pejuang ketika menghadapi PRN Johor pada 3 Mac 2022. Bagi saya ini satu kabar yang mungkin mendukacitakan Tuan Dr. Mahathir, disebabkan kroninya Tan Sri Lee Kim Yew, yaitu pengasas Country Heights yang sudah disahkan oleh mahkamah, diisytiharmu, please. Nah, jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Tuan-tuan dan bapak semua? Terus kamu sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya? Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak-bapak, satu isu panas yang pasti menggegar media di seluruh Malaysia. Kita seringkali mendengar tangkapan. Kita seringkali mendengar mereman, tahan, yang ditahan, pemimpin ditahan, penjenayah ditangkap. Kita semakin mendengar, semakin hari, kita dapat bahwa, kita dapat tahu bahwa SPRM semakin agresif melakukan pekerjaan. Nah, pada akhirnya, satu tangkapan yang mengejutkan seluruh Malaysia. Bagi saya ini pasti mengejutkan ramai pemimpin di Malaysia. Sudah pasti pemimpin politik yang memperjuangkan, yang juga selalu membuat kenyataan bahwa membenci rasuah. Ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan. Mungkin tuan-tuan Dr. Mahadir, mungkin juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Muhyiddin Yassin. Nah, satu tangkapan mengejutkan. SPRM membuat pendedahan bahwa telah menahan ketua polis daerah. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu tangkapan yang mendukacitakan. Individu-individu, pemimpin-pemimpin, inilah yang diberikan tanggung jawab, diberikan kuasa, diberikan amanah. Tetapi, mereka pula yang ditangkap. Dan ini berkait dengan rasuah RM 1 juta. Dalam satu artikel yang mengesahkan, SPRM tahan ketua polis daerah, terima rasuah RM 1 juta. Pegawai kanan polis, yang berusia 53 tahun, disyaki, menerima rasuah bagi melindungi aktiviti pusat hiburan, dan pusat urut. Nah, tuan-tuan dan bapak semua, menurut anda, adakah ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai pemimpin politik di Malaysia yang memperjuangkan, yang telah mencerminkan diri mereka ini memang membenci rasuah? Mungkin Tuan Dr. Mahathir pernah dikatakan mengambil rasuah. Mungkin Muhyiddin Yassin pernah dikatakan mengambil rasuah. Mungkin. Tidak mustahil juga pemimpin-pemimpin dari kerajaan. Dan pada akhirnya, bagi saya ini satu tangkapan yang pasti mendukacitakan ramai. Dan, apapula komen kepada pemimpin politik yang memperjuangkan rasuah, yang seolah-olah tidak memperlihatkan diri mereka itu menyelawing dana, ataupun terlibat dengan rasuah. Nah, sebab itu, saya kata, ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai pemimpin politik di Malaysia. Disebabkan ini adalah berkaitan dengan penahanan ketua polis. Bukan polis, bukan ahli polis biasa, tetapi ketua polis. Dan ini berkait dengan rasuah RM1 juta. SPRM menahan seorang ketua polis daerah di Pahang. Kerana disyaki menerima rasuah bagi melindungi aktiviti pusat hiburan dan pusat urut di sekitar daerah kawalannya. Sumber SPRM berkata, pegawai kanan polis berusia 53 tahun ditahan petang tadi kerana disyaki menerima rasuah berjumlah anggaran lebih RM1 juta sejak 2017 hingga 2022. Bayaran rasuah ini disyaki bagi melindungi pusat-pusat hiburan dan pusat-pusat urut yang tidak berlesen daripada sebarang tindakan dan gangguan pihak berkuasa kata sumber itu. Pengarah SPRM Pahang, Hai Ruzam Amin Ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tetapi enggan mengulah selanjut. Katanya, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Nah, menurut Anda, Tuan-Tuan dan Bapak Semua adakah ini tangkapan yang pasti mengejutkan ramai? Terutamanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang kita tahu beliau amat-amat membenci rasuah. Nah, begitu juga persoalannya adakah tangkapan ini mengejutkan Mahadir, mengejutkan Muhyiddin Yassin dan pemimpin-pemimpin dari pembangkang. Jadi, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info-padu info yang Anda disediakan di dalam channel ini. Anda boleh tekan butang like, Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe.